Intro Sebelum melanjutkan video ini Ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dulu ya Dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Hai, halo teman-teman Welcome back to my channel Nah, akhirnya kita kembali lagi nih Di konten dimana kita akan mengulas tentang Sejarah-sejarah, figur maupun mainan-mainan Dan perusahaan-perusahaan yang memproduksinya Ya, untuk video kali ini nih Aku akan mengulas sebuah perusahaan mainan lagi Yang berasal dari Jepang teman-teman Hmm, jadi siapa nih dari kalian yang hobi untuk balapan Tamiya? Nah, pasti banyak ya Karena saat ini Tamiya lagi naik down lagi teman-teman Kita juga udah mulai seri ya Ketemu kompetisi-kompetisi Tamiya Di beberapa kota yang ada di seluruh Indonesia Nah, ini menandakan bahwa mainan ini mulai populer lagi ya Di belakangan ini teman-teman Untuk itu, di konten kali ini Aku akan mengulas tentang Sejarah terbentuknya Perusahaan Tamiya Jadi, seperti apa sih perusahaan ini awalnya berdiri? Ayo kita bahas Mainan legendaris ini berawal dari Sebuah pabrik penggerajin kayu Milik Yoshio Tamiya Yang didirikan tahun 1946 Tak ada yang istimewa dari pabrik ini Hingga pada tahun 1948 Pemiliknya memunculkan suatu terobosan penting Yoshio memutuskan untuk membentuk divisi miniatur kayu Lima tahun kemudian Ia berani mengambil resiko dengan menutup pabrik penggergajian kayunya Perusahaan ini mengubah fokus membuat benda-benda miniatur dari kayu Resiko yang diambil itu akhirnya membuahkan hasil Sejumlah miniatur kapal, mobil, dan tank buatan perusahaan Yoshio Meledak laris di pasaran Jepang pada periode 1950-an Tak ingin terlena dengan kesuksesannya Yoshio yang menargetkan pasar dunia Mulai beralih ke plastik sebagai bahan produksi utama Ia lalu mendirikan Tamiya Plastik Kogi pada tahun 1962 Nilai investasi yang digelontorkan tak main-main Sebesar 4 juta yen Produksi-produksi Tamiya kemudian mulai diekspor ke berbagai negara Dan mendapatkan sorotan dalam Germany-Nunberg-Toyfire tahun 1968 Popularitas dan banyaknya permintaan akan produk Tamiya Membuat perusahaan ini mendirikan pabrik baru Dengan nilai investasi berlipat menjadi 10 juta yen Bertahun-tahun berkontribusi lewat bidang tersebut Yoshio mendapatkan penghargaan The Fifth Order of the Secret Treasure Dari pemerintahan Jepang pada tahun 1976 Di tahun yang sama Tamiya merilis remote control Porsche 934 turbo Bertenaga listrik dengan skala ukuran 1 banding 12 Yang memacu melejitnya popularitas mobil radio control Tahun berikutnya terjadi perubahan penting di puncak kepemimpinan dinasti Tamiya Yoshio menyerahkan kekuasaannya kepada sang anak Susanku Tamiya yang naik tahta menjadi presiden dan direktur eksekutif Pergantian kepemimpinan ini tak lain karena usia Yoshio yang telah sepuh saat itu Sekitar 72 tahun Susanku juga dianggap dapat membawa angin segar Bagi perusahaan yang terus membutuhkan inovasi Untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan mainan lain Yang berusaha merebut pasar Tamiya Bak buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya Susanku berhasil meneruskan kesuksesan sang ayah Kepemimpinannya pada tahun 1980-an Merupakan masa-masa-mas bagi perusahaan yang berbasis di kota Zizoka, Jepang tersebut Pada tahun 1982 dengan terobosan membuat mobil mini 4WD rakitan Susanku memulai sebuah dinasti dalam pasar mobil mainan dunia Melalui pendirian Tamiya Inc Sejarah diluncurkannya hingga akhir tahun 1989 Total penjualan paket rakitan mini 4WD ini di seluruh dunia Mencapai 40 juta unit Dan menembus angka 50 juta pada pertengahan tahun 1990-an Dinasti Tamiya pun membangun sejumlah pabrik di luar negeri seperti Amerika dan Jerman Untuk terus mengembangkan kekuatannya Ia pun mulai menjadi sponsor utama di event-event balapan ternama seperti Rally Dakar dan Formula One Dinasti Tamiya berusaha memperkuat pengaruhnya di Asia dengan membangun pabrik di Filipina Pada tahun itu jumlah total penjualan Tamiya mini 4WD mencapai 100 juta unit Hingga masuk era milenium Tamiya terus bertahan Susanku menyerahkan kursi kepemimpinan kepada sang menantu Mas Yuki Tamiya pada tahun 2008 Meski tak mendominasi seperti dulu Popularitas Tamiya masih tetap diperhitungkan hingga kini Di Indonesia sendiri berbagai kompetisi balap Tamiya sampai tahun 2017 masih sering digelar Dengan hadiah uang hingga jutaan rupiah Pada tanggal 12 Mei 2017 Sang Presiden Mas Yuki Tamiya akhirnya tutup usia Kepergiannya menjadi berita duga bagi para pecinta Tamiya di seluruh dunia Sekaligus menjadi momentum untuk mengenang kembali sejarah dinasti Tamiya pada masa itu Nah itu tadi teman-teman kita udah sama-sama melihat bagaimana sejarah singkat dari berdirinya perusahaan Tamiya Ternyata memang tidak segampang yang kita lihat kesuksesannya pada saat ini Pasang surut dan pergantian jabatan pun harus dilakukan demi eksistensi perusahaan tersebut agar dapat terus berkembang teman-teman Dan kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu ya teman-teman Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai terakhir Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Dan buat kalian yang pengen request nih atau pengen tahu tentang sejarah-sejarah mainan yang belum kalian tahu Silahkan deh kalian tulis request kalian di kolom komentar yang ada di bawah sini Yaudah apalagi itu teman-teman Terima kasih ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.